Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah Amma ba'd Fa'inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairul huda huda muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bida'ah Wa kulla bida'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar Ma'asyral muslimin para pemirsa Ibas KTV yang Allah muliakan Alhamdulillah seizin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali berjumpa Dalam rangka mengkaji dan menelaah kitab Nailur Raja syarah safinatun naja Karya al-allamah Syekh Ahmad bin Umar asyatiri rahimahullahu ta'ala Salawat beriring salam Tak lupa senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman Amin amin ya rabbal alamin Kau muslimin dan muslimat para pemirsa Ibas KTV Pembahasan kita telah sampai ke pembahasan Babun najasat wa izalatiha Bab tentang macam-macam najis Dan cara menghilangkannya Para ulama syafi'iyah membagi najis dilihat dari sisi cara mensucikannya Anwa'un najasah min haithu tathhir Itu ada dua Yang pertama adalah suci dengan cara istihalah Dan ti' musonif menyebutkan ada tiga jenis Dan yang kedua adalah bersih atau disucikan dengan cara disiram Bilgusel Jadi ada dua Yang satu suci dengan cara istihalah Dan yang kedua adalah suci dengan cara ghasel Dengan cara disiram atau dibasu Dan yang pertama beliau akan membahas dulu Najis yang bisa suci dengan cara istihalah Qala asyarih rahimahullahu ta'ala Wa nafa'ana bi'ulumihi fi'l-dunya wal-akhirah Faslun Fima yatuhuru minan najasat Alladhi yatuhuru minan najasati thalathun Bawasannya Najis yang bisa disucikan Itu ada tiga macam Al-ma'na Annal ladhi yatuhuru minan al-a'yanin najisah bil-istihalah Wahia inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhran Ma'a baqaihi bihalihi thalathatu asyya Maksud beliau adalah Bawasannya Benda najis Al-a'yanun najisah Benda-benda najis Itu bisa disucikan dengan cara istihalah Ada tiga macam Dan apa definisi istihalah adalah Inqilabu syai'i min sifatin ila sifatin ukhran Ma'a baqaihi bihalihi Perubahan sesuatu Atau berubahnya sesuatu Dari wujud A ke wujud B Dari sesuatu Dari sebuah sifat ke sifat yang lain Dengan Kondisinya yang tetap Misal Berubahnya khomer menjadi cuka Dengan kondisinya tetap menjadi sebuah cairan Dia tetap sama-sama cairan Tapi awalnya dia khomer Kemudian menjadi cuka Ini namanya proses istihalah Berubahnya suatu Dari sifat tertentu Ke sifat yang lain Ada tiga macam Dan di jenis yang ketiga itu ada Bantahan atau ada Isilahnya Diskusi Terkait masalah itu Apakah layak disebut Istihalah Atau layak disebutkan dalam bab istihalah Atau tidak Dan salah satu Di antara benda najis Yang mengalami istihalah Adalah dam Darah Dan kita tahu bahwasannya Darah itu Darah yang mengalir Maksudnya adalah Dia adalah benda najis Salah satu benda najis Dan dia bisa berubah menjadi Sesuatu yang suci Mengalami proses istihalah Menjadi apa Contohnya menjadi laban Menjadi susu Susunya wanita untuk anak Air susu ibu untuk anaknya Maka itu Asalnya adalah darah Kemudian Misk Menjadi Misk Wangi-wangian Dan ini Diambil dari darah ghezal Atau darah kijang Kemudian Manian Menjadi mani Yang awalnya darah Berubah menjadi mani Dan darah itu najis Mani itu suci Jadi darah menjadi susu Bisa menjadi suci Darah menjadi Misk Juga menjadi suci Dan darah menjadi mani Itu juga berubah menjadi Statusnya Suci Faya siru tahiran Maka menjadi Statusnya berubah Yang awalnya najis Menjadi suci Dan akan dijelaskan Definisi najis Di pembahasan berikutnya Insya Allah Yang kedua Yang pertama Ya disebutkan Ini yang pertama Benda najis Yang Bisa berubah Menjadi suci Karena Proses istihalah Al-Khamru Iza Takhallalat Binafsiha Khamr Jika dia Berubah dengan Sendirinya Menjadi Cuka Al-Khamru Lugatan Apa definisi Khamr Secara bahasa Khamr adalah Cairan Yang Didapatkan Karena Proses Memeras Anggur Khamr adalah Minuman Dari perasan Anggur Kenapa Dinamakan Khamr Karena Dia Adalah Sesuatu Yang bisa Menutup Akal Menutup Akal Dan Apa Definisi Khamr Secara Syariat Atau Secara Istilah Fikih Kullu Muskirin Segala Sesuatu Yang Cair Yang Memabukan Kullu Muskirin Segala Sesuatu Yang Memabukan Yang Bisa Membuat Orang Itu Fly Atau Mabuk Walau Minal Asali Au Nabi Nabi Thamri Walayakunu Illa Ma'ian Atau Meskipun Itu Terbuat Dari Madu Atau Dari Nabiz Jadi Kalau Secara Bahasa Khamr Itu Adalah Minuman Dari Perasan Anggur To Itu Secara Bahasa Sedangkan Yang Lain Dari Buah Yang Lain Dari Perasan Buah Yang Lain Itu Disebut Nabiz Tapi Yang Namanya Khamr Secara Fikih Atau Secara Istilah Syari Kullu Muskir Segala Sesuatu Segala Minuman Atau Cairan Yang Memabukan Baik Terbuat Dari Anggur Atau Dari Madu Atau Dari Kurma Dan Dari Yang Lainnya Selama Itu Memabukan Maka Dia Adalah Khamr Dan Khamr Ini Tidaklah Melainkan Dia Adalah Cairan Maka Kalau Ada Benda Yang Bukan Cairan Tidak Benda Cair Tapi Bisa Memiliki Efek Sama Seperti Khamr Memabukan Dan Menutup Akal Maka Dia Statusnya Bukanlah Khamr Tapi Hukumnya Tetap Haram Karena Menutup Akal Dan Nanti Statusnya Tidak Najis Karena Kalau Khamr Itu Hukumnya Najis Sedangkan Benda Lain Yang Benda Padat Misalnya Seperti Narkoba Itu Hukumnya Tetap Haram Dikonsumsi Tetapi Statusnya Dia Benda Suci Bukan Najis Kenapa Karena Bukan Cairan Jadi Tadi Saya Ulang Bahwasannya Khamr Itu Harus Cairan Dan Khamr Dihukumi Najis Menurut Madhab Syafi'i Sedangkan Yang Bukan Cairan Dan Dia Memiliki Sifat Yang Sama Dengan Khamr Membuat Mabuk Atau Membuat Hilang Akal Dia Tetap Haram Dikonsumsi Berdosa Pelakunya Mengkonsumsi Tapi Kalau Bukan Khamr Namanya Maka Tidak Dihukumi Benda Najis Semoga Dapat Dipahami Kemudian Al-Ma'na Annal Awala Minas Thalath Tillati Tat Huru Bil Istihalah Benda Pertama Ya A'ainun Najasah Yang Pertama Yang Bisa Suci Gara-gara Proses Istihalah Al-Khamru Iza Takhallalat Binafsiha Khamr Ketika Dia Berubah Menjadi Cuka Dengan Sendirinya Bagaimana Maksudnya Bi'alam Tusahibha A'ainun Ajnabiyyah Selama Dia Tidak Apa Tidak Dimasukkan Atau Kemasukan Sesuatu Benda Lain Benda Asing Kedalamnya Misal Khamr Dimasukkan Bawang Supaya Cepat Menjadi Cuka Maka Ini Apa Namanya Bawang Itu Adalah Benda Ajnabi Bawang Itu Adalah Benda Ajnabi Maka Nanti Dia Tidak Akan Bisa Membuat Khamr Tadi Menjadi Suci Meskipun Telah Berubah Menjadi Cuka Jadi Katanya Kata Syedis Ini Dia Berubah Menjadi Cuka Dengan Sendirinya Tidak Kemasukan Benda Apapun Nah Nah Benda Yang Masuk Benda Asing Yang Masuk Kedalam Khamr Tadi Baik Dia Bisa Menjadi Dua Keadaan Baik Dia Bendanya Suci Atau Benda Najis Kalau Bendanya Itu Najis Masuk Kedalam Khamr Maka Dia Tidak Akan Bisa Mensucikan Khamr Sama Sekali Ya Meskipun Nanti Khamr Tadi Sudah Berubah Menjadi Cuka Karena Sudah Kemasukan Benda Yang Najis Baik Benda Tadi Diambil Sebelum Berubah Menjadi Cuka Ataupun Tidak Maka Kalau Benda Yang Dimasukkan Itu Benda Yang Najis Secara Mutlak Tidak Akan Bisa Merubah Sifat Khamr Menjadi Suci Meskipun Sudah Berubah Menjadi Cuka Kalau Benda Yang Masuk Kedalam Khamr Tadi Adalah Benda Suci Seperti Tadi Bawang Atau Jahe Atau Apapun Benda Suci Yang Masuk Kedalam Khamr Tadi Fain Nusi'at Qabla Takhallul Walam Yan Fasil Min Hasyai Lam Tadur Kalau Benda Yang Tadi Benda Suci Dimasukkan Kedalam Khamr Dan Sebelum Khamr Tadi Berubah Menjadi Cuka Diambil Lagi Benda Tadi Nusi'at Qabla Takhallul Benda Yang Suci Tadi Kita Ambil Lagi Sebelum Khamr Berubah Menjadi Cuka Dan Tidak Ada Satupun Yang Tersisa Atau Copot Yang Tertinggal Dalam Khamr Maka Ini Tidak Mengapa Lam Tadur Artinya Nanti Ketika Sudah Berubah Menjadi Cuka Meskipun Sempat Kemasukan Benda Suci Dan Sebelum Berubah Menjadi Cuka Sudah Diambil Lagi Maka Ini Bisa Merubah Khamr Tetap Menjadi Suci Ketika Dia Berubah Menjadi Cuka Kalau Benda Yang Suci Tadi Tidak Diambil Tidak Diambil Sebelum Takhallul Atau Benda Yang Suci Tadi Diambil Dari Khamr Sebelum Takhallul Tapi Ada Yang Copot Yang Lepas Dari Benda Itu Yang Jatuh Tersisa Dalam Khamr Tadi Maka Khamr Tidak Bisa Menjadi Suci Meskipun Telah Berubah Menjadi Cuka Ya Karena Ada Kemasukan Barang Kemasukan Benda Itulah Tadi Maksudnya Al Khamru Iza Takhallalat Binafsiha Maka Kalau Tidak Dimasukkan Apapun Bisa Juga Misalnya Dengan Dipanaskan Khamr Kita Panaskan Pakai Kompor Tujuannya Misal Saya Tidak Tahu Apakah Bisa Jadi Cuka Dengan Lebih Cepat Tidak Allah Ma'alam Tapi Misalnya Dengan Dipanaskan Pakai Kompor Itu Bisa Mempercepat Prosesnya Berubah Menjadi Cuka Maka Itu Sah Boleh Dalam Artian Ketika Sudah Menjadi Cuka Gara Gara Kita Panaskan Pakai Kompor Maka Dia Sudah Menjadi Suci Kenapa Karena Kita Tidak Memasukkan Apapun Kedalam Khamr Tadi Baik Itu Bendanya Suci Maupun Bendanya Najis Nah Disini Ada Khilaf Sedikit Menurut Ibn Hajar Kalau Apa Namanya Kan Khamr Tadi Adalah Sesuatu Yang Bahasa Adalah Yang Terbuat Dari Anggur Maka Kalau Ada Misalnya Tangkai Anggur Tadi Atau Sedikit Biji-biji Anggur Yang Tersisa Yang Nempel Yang Ada Di Dalam Khomer Ya Itu Disebut Bukan Benda Ajinabi Bukan Benda Asing Kenapa Karena Dia Adalah Bagian Dari Anggur Itu Sendiri Maka Ini Dimaafkan Tidak Mengapa Ya Begitu Pula Misalnya Khomernya Terbuat Dari Kurma Maka Di Kurma Itu Nanti Ada Bekas Misalnya Ada Tersisa Biji Kurma Atau Kulit Kurmanya Masih Tersisa Maka Ini Bukan Benda Asing Kenapa Karena Memang Dia Adalah Satu Benda Dengan Kurma Tadi Yang Diproses Untuk Berubah Menjadi Yang Diproses Untuk Menjadi Khomer Dan Berbeda Pendapat Dengan Imam Ar-Romli Mengatakan La Yu'fa Benda Itu Meskipun Sedikit Baik Dia Adalah Benda Yang Berasal Dari Buah Yang Dipakai Untuk Khomer Seperti Tadi Tangkai Kurma Tangkai Anggur Atau Biji Anggur Atau Kulit Kurma Itu Tidak Dimaafkan La Yu'fa Tetap Harus Disingkirkan Ini Menurut Pendapat Imam Romli Dan Imam Khotib Ash-Shirbini Dan Juga Diikuti Oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari Aywa Dan Disini Berarti Pendapat Ibn Hajar Lebih Cenderung Memudahkan Lebih Cenderung Ringan Naam Dan Setelah Khomer Tadi Setelah Kita Tadi Mengatakan Khomer Yang Tadi Sudah Berubah Menjadi Cuka Dengan Sendirinya Maka Secara Otomatis Wadah Yang Tempat Narok Meletakkan Khomer Yang Berubah Menjadi Cuka Tadi Juga Ikut Suci Ya Suci Bersama Khomer Yang Tadi Sudah Berubah Menjadi Cuka Penutupnya Ya Ini Menjadi 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 Ikut Menjadi Suci Khomer Khomer Yang Memang Diperas Dibikin Menjadi Cuka Khomer Itu Dibikin Tapi Tujuannya Untuk Dijadikan Cuka Ini Namanya Muhtaromah Dan Maksudnya Muhtaromah Adalah Nggak Boleh Kita Hancurkan Nggak Boleh Kita Rusak Nggak Boleh Kita Buang Ya Kenapa Karena Tadi Tujuannya Untuk Dijadikan Cuka Sedangkan Yang Muhtaromah Berarti Sebaliknya Buah Anggur Yang Diperas Oleh Seorang Muslim Tujuannya Memang Untuk Bikin Khomer Maka Ini Ghoir Muhtaromah Berarti Nanti Itu Boleh Untuk Ditumpahkan Harus Untuk Kita Tumpahkan Sebagai Bentuk Amar Ma'ruf Nahi Nungkar Ya Maka Nanti Disebutkan Ini Maka Khomer Yang Ghoir Muhtaromah Yang Tadi Dibuat Sengaja Untuk Memang Sengaja Dibikin Khomer Wajib Bagi Kita Untuk Merusaknya Atau Membuangnya Sebelum Dia Berubah Menjadi Cuka Dan Tentu Hukumnya Berubah Seiring Dengan Perubahan Maksud Artinya Jika Awalnya Niatnya Itu Untuk Memang Bikin Khomer Dia Memeras Anggur Tujuannya Memang Untuk Bikin Khomer Tapi Setelah Itu Sebelum Berubah Menjadi Cuka Dia Berubah Niat Dia Niat Misalnya Setelah Itu Dia Berniat Memang Sengaja Untuk Memang Untuk Dibikin Cuka Terus Awalnya Dia Ingin Menjadikan Khomer Itu Sebagai Khomer Dia Memeras Anggur Untuk Bikin Khomer Tapi Setelah Itu Berubah Niat Eh Janganlah Jadikan Cuka Maka Dengan Begitu Khomernya Berubah Menjadi Dari Gheru Muhtaramah Menjadi Muhtaramah Yang Yang Mana Gak Boleh Kita Merusak Mengambil Dan Menumpah Karena Bagi Orang Kafir Khomer Halal Bagi Mereka Maka Gak Boleh Kita Membuang Atau Merusak Khomer Milik Mereka Dengan Syarat Orang Kafir Tadi Tidak Boleh Menampak Menampak Terang Terangan Di Depan Kaum Muslimin Atau Bahkan Menjualnya Di Tengah Kaum Muslimin Mereka Mau Minum Khomer Silahkan Dan Mereka Tidak Kena Had Beda Sama Orang Islam Kalau Minum Khomer Itu Ada Had Shurbil Khomer Namanya Sedangkan Orang Kafir Yang Minum Khomer Tidak Ada Had Baginya Kenapa Karena Mereka Meyakini Dalam Agama Mereka Khomer Halal Maka Disebut Khamernya Muhtaramah Tidak Bisa Dan Tidak Boleh Untuk Dirusak Dan Ditumpahkan Kemudian Najis Benda Najis Yang Kedua Yang Apa Namanya Yang Suci Gara-gara Proses Istihalah Wajildul Maitati Iza Dubigha Kulit Bangkai Jika Disamak Apa Itu Bangkai Yang Mati Tanpa Disemblih Secara Syari Itu Adalah Bangkai Berarti Kalau Ada Hewan Yang Disemblih Secara Syari Ya Maka Dia Adalah Suci Ya Bukan Hewan Yang Najis Nah Tadi Sudah Disebutkan Apa Definisi Bangkai Itu Hewan Yang Mati Tanpa Melewati Semblihan Yang Syari Dan Menyamak Atau Mendab Itu Apa Menghilangkan Fadolat Sisa-sisa Lemak Atau Sisa-sisa Darah Yang Menempel Di Kulit Dengan Benda-benda Yang Sifatnya Menyengat Atau Pedas Di lidah Bihirrif Meskipun Bendanya Itu Najis Kita Tahu Ya Bahwasannya Kalau Benda Najis Itu Dibersihkan Pakai Akhir Tapi Dabek Itu Menyamak Boleh Menggunakan Benda Najis Tujuannya Untuk Mensucikan Atau Untuk Menyamak Kulit Bangkai Tadi Agar Bisa Suci Dan Bisa Dipergunakan Dan Hirrif Itu Sesuatu Yang Menyengat Lidah Jadi Kalau Kita Kena Lidah 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 Kaget Seperti Kalau Kena Lemon Atau Jeruk Nipis Lidah Kita Terasa Panas Dan Menyengat Seperti Itu Kaget Maka Itu Namanya Hirrif Contohnya Al-Qard Al-Qardhu Itu Salah Satu Jenis Pohon Ya Pohon Yang Biasa Dipakai Oleh Orang Dulu Untuk Alat Untuk Menyamak Kulit Bangkai Benda Najis Yang Kedua Yang Bisa Suci Karena Proses Istihalah Kulit Bangkai Yang Disamak Kulit Bangkai Tadi Sudah Bisa Suci Ketika Kita Samak Baik Kulit Luar Maupun Kulit Dalam Bagian Luar Maupun Bagian Dalam Tapi Kita 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 Tahu Ya Kan Tadi Boleh Menggunakan Material Material Yang Sifatnya Najis Untuk Menyamak Nah Setelah Dipakai Setelah Disamak Dengan Benda Yang Najis Tadi Tidak Bisa Langsung Dipakai Tapi Dibersihkan Dulu Dicuci Dulu Dengan Air Untuk Membersihkan Najis Agar Kulitnya Tadi Sudah Bisa Untuk Dikatakan Suci Dan Boleh Untuk Dikunakan Nah Dikatakan Sama Syekh Ahmad Bin Omar Ashatiri Kalau Kulit Bangkai Itu Sudah Disamak Maka Dia Sudah Suci Baik Bagian Luar Maupun Bagian Dalam Nah Mana Yang Bagian Luar Kulit Mana Yang Bagian Dalam Disini Ibnu Hajar Dan Ar-Ramli Kembali Berbeda Pendapat Kata Ibnu Hajar Al-Hitami Rahimahullah Berkata Bagian Yang Dalam Itu Adalah Apa Yang Disamak Bagian Yang Disamak Oleh Orang Yang Menyamak Misalnya Ini Kulit Ini Yang Ada Sisa Lemak Dan Darah Ini Yang Dibersihkan Maka Ini Yang Bagian Dalam Menurut Ibnu Hajar Eh Bagian Luar Menurut Ibnu Hajar Sedangkan Yang Bagian Yang Tidak Dikena Samak Itu Bagian Dalam Jadi Yang Bagian Ini Yang Kena Samak Itu Bagian Luar Kata Ibnu Hajar Yang Bagian Luar Yang Tidak Kena Yang Sini Yang Bagian Sini Yang Tidak Kena Apa Namanya Tidak Kena Samak Itu Bagian Dalam Sedangkan Tengah 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 Itu Juga Bagian Dalam Menurut Ibnu Hajar Berbeda Dengan Romli Romli Mengatakan Romli Kulihal Disini Hanya Perbedaan Teknis Saja Hanya Perbedaan Mana Yang Luar Kulit Mana Yang Bagian Dalam Kulit Intinya Keduanya Sepakat Jika Kulit Bangkai Tadi Sudah Melalui Proses Disamak Maka Sudah Menjadi Suci Kenapa Karena Yang Namanya Bangkai Ada Kaedah Fikih Mengatakan Semua Bangkai Bangkai Itu Seluruh Tubuhnya Najis Al-Maitat Najisah Dijami'i Ajizaiha Yang namanya Bangkai Itu Seluruh Tubuhnya Najis Kecuali Kulitnya Ya Kecuali Kulitnya Dan Kulitnya Ini Bisa Suci Dengan Cara Disamak Sedangkan Bulu Yang ada Di kulit Itu Kecuali Bulu-bulunya Itu Sedikit Misalnya Cuma Tiga Lai Ya Karena Sedikit Maka Imam Ibnu Hajar Mengatakan Juga Dihukumi Suci Mengikuti Suci Kulit Setelah Disamak Imam Ramli Mengatakan Kata Imam Ramli Mengatakan Kulit Yang sedikit Tadi Itu Tidak Ikutan Menjadi Suci Tetap Dia Najis Karena Yang Bisa Disucikan Lewat Samak Hanyalah Kulit Sedangkan Bulu Baik Yang Tersisa Bulunya Itu Banyak Maupun Sedikit Itu Tidak Bisa Suci Gara Gara Disamak Tetapi Karena Kalau Cuman Sedikit Tiga Lai Misalnya Maka Itu Dimaafkan Dia Tetap Najis Tapi Yufa Anhu Nah Beda Sama Ibnu Hajar Mengatakan Kalau Sedikit Maka Ikut Suci Bersama Karena Si kulitnya Sudah Menjadi Suci Setelah Proses Samak Dan Kulit Yang Bisa Disamak Ya Sehingga Bisa Dipakai Dikonsumsi Digunakan Itu Jika Dia Adalah Yang Menjadi Najis Karena Sebab Kematian Ya Karena Ada Keedah Fikih Yang Lain Dalam Madhub Syafi'i Semua Hewan Ketika Statusnya Masih Hidup Dihukumi Suci Kecuali Anjing Dan Babi Karena Anjing Dan Babi Baik Diketika Masih Hidup Apalagi Sudah Mati Statusnya Najis Sehingga Tidak Akan Pernah Bisa Disucikan Begitu Pula Berarti Kulit Anjing Dan Babi Tidak Akan Pernah Bisa Suci Meskipun Disamak Menurut Madhub Syafi'i Nah Selain Anjing Dan Babi Hewannya Itu Meskipun Hewan Yang Haram Dimakan Seperti Harimau Singa Macan Tutul Dan Lain-lain Kalau Dia Nanti Menjadi Bangkai Maka Kulitnya Bisa Kita Pergunakan Disucikan Dengan Cara Disamak Dengan Syarat Hewan Tadi Dia Suci Ketika Hidup Ketika Hidup Kecuali Anjing Dan Babi Kalau Hewannya Itu Memang Sejak Awalnya Najis Ketika Dia Hidup Saja Najis Seperti Seperti Kulit Kulit Anjing Kulit Kulit Babi Dan Apa Yang Diperanakan Dari Kedua Hewan Tadi Atau Dari Salah Satu Hewan Tersebut Fala Yatuhuru Biddab Misalnya Ada Eksperimen Mengawin Silang Anjing Dan Babi Nanti Anak Dari Peranakan Kedua Hewan Ini Tetap Dihukumi Najis Ketika Hidup Hal Hayah Mengikuti Kedua Orang Tuanya Kedua Indunya Sedangkan Yang Salah Satu Misalnya Eksperimen Awmin Ahadihima Itu Kalau Misalnya Babi Dikawin Silang Dengan Lomba Misalnya Maka Nanti Hasil Anaknya Itu Anaknya Juga Dihukumi Najis Ketika Masih Hidup Maka Tidak Akan Bisa Disamak Fala Yatuhuru Biddab Wahukmu Jil Dil Mutanajisi Bil Maut Ba'd Dabri Hukmu Thawbi Al Mutanajisi Bina Jasatin Mutawasitah Nah Setelah Proses Samak Selesai Ya Maka Status Kulit Bangkai Tadi Yang Sudah Kita Samak Status Nya Seperti Baju Yang Menempel Di Baju Tersebut Najis Mutawasitah Jadi Bajunya Terkena Najis Mutawasitah Maka Untuk Menghilangkan Najis Mutawasitah Nanti akan Dijelaskan Bagaimana Cara Membersihkan Najis Mutawasitah Itu Dengan Cara Menyiram Minimal Satu Kali Jika Sudah Hilang Najis Faituhuru Bima Yatuhuru Bihi Lakin Layadur Atharud Dibag Ba'da Ghaslihi Sedang Dan Tidak Mengapa Jika Ada Bekas Samak Itu Masih Tersisa Ketika Setelah Dibersihkan Jadi Intinya Kesimpulannya Adalah Ketika Seseorang Mau Menyamak Kulit Bangkai Maka Pertama Bersihkan Dulu Bulu Bulunya Yang Penting Tinggal Tersisa Kulitnya Lalu Disamak Supaya Hilang Fadolat Fadolat Lemak Lemak Sisa Darah Sisa Daging Yang Menempel Bersihkan Bisa Dengan Benda Yang Sifatnya Hirif Yang Pedas Dan Menyengat Meskipun Itu Benda Najis Seperti Kotoran Burung Merpati Sebagaimana Disebutkan Dalam Mata Nabu Suja Nanti Setelah Dibersihkan Dan Telah Berhasil Hilang Sisa Selamak Tadi Kemudian Baru Dicuci Supaya Suci Secara Sempurna Dan Sudah Sudah Untuk Dibunakan Yang Ketiga Wama Sarah Hayawanan Nah Ini Yang Tadi Fihi Nazar Ada Sedikit Tanggapan Dari Syekh Ahmad Bin Umar Ash-Syatiri Bahwasannya Seharusnya Musonnif Syekh Salim Bin Sumair Penulis Matan Safiyah Tunaja Tidak Perlu Menyebutkan Yang Ketiga Jenis Yang Ketiga Najis Yang Bisa Suci Dengan Proses Istihalah Adalah Yaitu Najis Yang Kemudian Berubah Menjadi Sesuatu Yang Suci Contohnya Apa Bangkai Kemudian Lama-kelamaan Di bangkai Itu Nanti Muncul Belatung Belatung Itu Kan Dia Hidup Nah Tadi Kita Sebutkan Kaedah Dalam Masalah Najis Semua Hewan Itu Hukumnya Suci Ketika Dia Masih Hidup Kecuali Anjing Dan Babi Nah Belatung Yang Muncul Dari Bangkai Tadi Kan Dia Hidup Bergerak Bergerak Ya Taharak Maka Belatung Tadi Hukumnya Suci Tapi Dia Muncul Dari Benda Bangkai Yang Najis Wah Wah Nazzara Ba'aduhum Eh Para ulama Sebagian ulama Memandang Mengkritisi Masalah Ini Ya Fihi Nazar Perlu Ditingjau Ulang Pernyataan Penulis Safinatun Najah Dengan Menyebutkan Poin Ketiga Ini Sebagai Salah Satu Najis Yang Bisa Suci Karena Istihalah Fihi Nazar Ada Kritikan Sanggahan Atau Peninjauan Ulang Kata Sebagai Ulama Tadi Ini Tidak Bisa Disebutkan Menjadi Contoh Yang Ketiga Kenapa Karena Dut Tadi Atau Cacing Belatung Tadi Itu Muncul Bukan Berasal Dari Bukan Dari Dalam Bangkainya Itu La Fihah Bihtimali Kawnil Hayawan Makhluquan Fihah La Minha Yang Mana Dia Bukan Secara Kekatnya Berasal Dari Bangkai Itu Tetapi Apa La Minha Gimana Bahasanya Itu Itu Memang Berasal Dari Dalam Yang Maaf Berasal Dari Dalam Bukan Minha Bukan Darinya Maka Tidak Bagus Tidak Layak Untuk Menjadikan Ini Sebagai Contoh Salah Satu Najis Benda Najis Yang Bisa Suci Karena Proses Istihalah Wallahu'alam Ayo Kemudian Faslun Fi Anwa'in Najasat Fi Anwa'in Najasat Ini Mudah Kita Cepat Saja Yaitu Jenis Najis Macam Macam Najis Yang Pertama Benda Najis Itu Ada Tiga Ya Mughalladah Berat Mukhaffafah Ringan Mutawasitah Menengah An Najasat Jam'u Najasat Najasat Itu Jama' Dari Kata Najasat Apa Definisi Najasat Yaitu Al-Mustaqdar Sesuatu Yang Kotor Atau Sesuatu Yang Kumuh Atau Jiji Sesuatu Yang Mustaqdar Yang Kotor Yang Mana Dia Menghalangi Keabsahan Solat Selama Tidak Daruh Soh Ya Ay Mujawis Atau Alasan Yang Membenarkannya Bikhilafi Malaukanah Huna Kamurakhis Kecuali Kalau Disitu Ada Rukhsah Meskipun Disitu Ada Najis Maka Tetap Sah Solatnya Kama Fi Faqid Tahu Rain Wa Alaih Najasat Seperti Contohnya Orang Faqid Tahu Rain Yang Tidak Menemukan Dua Alat Bersuci Dia Mau Tidak Ada Air Dan Juga Tidak Menemukan Debu Untuk Tayammum Maka Dia Tetap Diwajibkan Solat Fa'innahu Yusalli Lihurmatil Waqt Wa Alaihil I'adah Jadi Dia Tetap Wajib Solat Untuk Menghormati Waktu Solat Tapi Nanti Wajib Dia Ulang Nah Disini Berarti Menurut Ulama Syafiyyah Yang Namanya Sah Itu Adalah Mawa Fakos Syar'u Yang Sesuai Dengan Syari'at Sedangkan Kata Hanafiyyah Itu As-Sohih Atau Sah Adalah Ma As-Katal Qadha Yang Menggugurkan Kewajiban Qadha Jadi Disini Perbuatan Orang Yang Fa'qidu Tahu Yang Mana Dia Tetap Solat Untuk Menghormati Waktu Solat Itu Solatnya Sah Dihukumi Sah Meskipun Nanti Tetap Wajib Di Qadha Ya Tetap Wajib Di Qadha Naam Atau Tetap Wajib Diulang Ya Wakama Fil Mustanji Bil Hajar Atau Contoh Yang Kedua Orang Yang Istinjak Pakai Hajar Pakai Batu Ya Istijmar Kan Sudah Kita Bahas Di Awal Awal Itu Istijmar Itu Dia Tidak Bisa Menghilangkan Secara Total Bekas Najis Dia Bisa Menghilangkan Benda Najis Tapi Tidak Bisa Menghilangkan Semua Sisa Sisa Najis Beda Sama Air Itu Kalau Air Jadi Kalau Orang Yang Ada Istinjak Pakai Batu Istinjak Pakai Tisu Ya Meskipun Sisa Najis Itu Masih Ada Dia Sudah Tetap Sah Solat Tashih Imam Bahkan Sah Dia Menjadi Imam Kenapa Li Wujud Ruh Sah Wama Adalika Yuhkamu Ala Athar Istinjak Bitan Jisi Illa Annahu Wafi Anhu Meskipun Begitu Athar Istinjaknya Tadi Bekas Istinjaknya Tadi Yang Tidak Bisa Hilang Semuanya Karena Dia Istinjak Pakai Batu Tetap Dihukumi Najis Tetapi Dia Dimaafkan Dimaafkan Begitu Juga Dengan Orang Yang Terkena Daimul Hadath Orang Yang Beser Atau Istihallah Dia Ketika Solat Itu Pasti Najisnya Tetap Ada Dalam Artian Najisnya Tetap Keluar Tetap Keluar Tapi Dia Disuruh Pakai Popok Atau Pakai Pembalut Supaya Najisnya Tidak Sampai Mengenai Celana Dan Pakaiannya Berarti Disitu Dia Ada Ruksoh Tetap Sah Solatnya Meskipun Ada Najis Yang Keluar Wal Ma'na Annal Najasata Annal Najasati Bi'tibari Hukmiha Thalathatun Kalau Tadi kan Najis Dilihat Dari Sisi Cara Mensucikannya Bisa Dengan Istihalah Atau Bilghasal Nah Disini Najis Dilihat Dari Sisi Hukumnya Ada Tiga Pertama Najis Berat Kenapa Disebut Najis Mughal Karena Cara Mensucikannya Agak Sedikit Berat Perlu Tujuh Kali Siraman Sedangkan Yang Kedua Namanya Mughal Fah Ringan Karena Hukumnya Sangat Ringan Dengan Cara Dipercikkan Saja Disebut Najis Pertengahan Karena Kondisinya Tengah Tengah Antara Yang Mukhafafah Dan Antara Yang Mughal Lada Yang Pertama Al Mughal Lada Najasatul Kalbi Wal Khinziri Wa Far Rahi Ahadihima Al Ma'na An Najasatul Mughal Lada Al 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 Najasah Najasatul Kalbi Wal Khinziri Wa Mata Wallada Min Huma Au Min Ahadihima Ma Hayawan Tahir Najis Mughal Allah Yaitu Hanya Dua Yaitu Najis Anjing Anjing Dan Babi Atau Yang Diperanakan Dari Keduanya Atau Salah Satunya Fa 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 La Ka Syai'un Kalban Au Khinziran Au Far Ahumma Au Shay'an Min Fadolati Ahadihima Kalau ada Sesuatu Misalnya Baju Mengenai Anjing Atau Mengenai Babi Atau Mengenai Salah Satu Apa Keturunan Dari Anjing Atau Babi Atau Baju Ini Terkena Kotorannya Anjing Atau Terkena Liurnya Anjing Atau Terkena Darahnya Anjing Atau Terkena Kencing Anjing Aula Ka Matan Jasabiha Atau Baju Ini Terkena Benda Lain Yang Sudah Terkena Najis Anjing Misalnya Meja Di Meja Ini Ada Darah Anjing Maka Meja Ini Dihukumi Meja Yang Terkena Najis Atau Ada Kencing Anjing Maka Baju Tersebut Jatuh Ke Atas Meja Itu Maka Baju Ini Juga Terhukumi Terkena Najis Mughal Lada Tapi Dengan Syar Tadi Ada Basahan Kayak Tadi Meja Masih Ada Basahan Atau Bekas Liur Anjing Masih Basah Kemudian Kejatuhan Baju Maka Menjadi Ternajisi Tapi Kalau Sama-sama Kering Misal Mejanya Ini Apa Namanya Dulu Ada Terkena Kencing Anjing Kemudian Kering Belum pernah Dicuci Tapi Sudah Mengering Lalu Ada Baju Yang Kering Jatuh Di Atas Meja Ini Maka Karena Sama-sama Kering Maka Najis Tidak Berpindah Kalau Sama-sama Kering Contoh Yang Lebih Mudah Adalah Misalnya Tangan Kita Kering Kemudian Kita Mengelus Kepala Anjing Yang Juga Kering Maka Tidak Berpindah Najis Tangan Kita Tidak Terhukumi Terkena Najis Tapi Kalau Ada Yang Basah Salah Satunya Entah Kepala Anjing Yang Basah Atau Tangan Kita Yang Basah Kemudian Tersentuh Maka Tangan Kita Dihukumi Terkena Nanti Akan Dijelaskan Bagaimana Cara Mensucikannya Bagaimana Hukumnya Dan Cara Mensucikannya Yang Kedua Najis Mukhaffafah Yaitu Baul Sabi Alladhi Lam Yata'am Ghairan Laban Walam Yablugh Al Hawlain Al Ma'na Annal Najis Tal Mukhaffafah Allati Hia Al Qismu Thani Min Aqsa Min Najis Baul Sabi Alladhi Lam Yata'am Littagadhi Ghairan Laban Walam Yablugh Al Hawlain Tahdidan Wa Qila Takriban Jadi disini Menyebutkan Empat Syarat Disebut Najis Ringan Atau Mukhaffafah Yaitu Kencing Bayi Laki Laki Yang Belum Makan Apapun Kecuali Kecuali Asi Asi Asipan Utamanya Asi Atau Air Susu Baik Air Susu Ibunya Atau Air Susu Dari Hewan Dan Berusia Masih Di Bawah Dua Tahun Empat Saya ulang Yaitu Kencing Bayi Laki Yang Belum Makan Apapun Sebagai Asipan Utama Kecuali Susu Baik Susu Ibunya Atau Susu Hewan Dan Masih Di Bawah Usia Dua Tahun Maka Dikatakan Disini Fakharaja Bilbaul Maka Kalau Yang Keluar Dari Bayi Laki Laki Itu Adalah Kotoran Maka Dia Najis Mutawasitah Ya Wabis Sabiyah Sabiyah Maka Kalau Kencing Bayi Perempuan Meskipun Kurang Dua Tahun Maka Tetap Dihukumi Najis Mutawasitah Dan Yang Ketiga Tadi Dia Makanan Utamanya Untuk Mengenyangkan Perutnya Itu Adalah Susu Baik Susu Ibunya Susu Manusia Atau Susu Hewan Beda Kalau Dia Memakan Sesuatu Yang Lain Selain Susu Tapi Bukan Untuk Mengenyangkan Tapi Untuk Obat Obat Seperti Anak Kecil Minum Obat Batu Atau Minum Madu Sebagai Obat Maka Ini Tidak Merubah Status Kencingnya Sebagai Najis Mutawasitah Tetap Menjadi Najis Mukhaffafah Dan Belum Berusia 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 Dua Tahun Artinya Kalau Sudah Ada Bayi Laki Laki Yang Memang Minuman Atau Makanan Sehari Harinya Makanan Utamanya Adalah Asi Atau Air Susu Ya Susu Manusia Atau Susu Hewan Tapi Sudah Berusia Dua Tahun Atau Lebih Maka Air Kencingnya Itu Sudah Dihukumi Najis Mutawasitah Begitu Jadi Empat Syarat Ini Terus Dipenuhi Kalau Ada Salah Satunya Yang Tidak Terpenuhi Maka Najis Tidak Lagi Dihukumi Najis Mutawasitah Tapi Najis Eh Tidak Lagi Najis Mukhaffafah Tapi Dihukumi Najis Mutawasitah Amla Atau Ragu-ragu Ini Bocah Ini Bayi Laki-laki Ini Sudah Berusia Dua Tahun Atau Belum Maka Hukum Kencingnya Dihukumi Seperti Najis Mutawasitah Kenapa Karena Rusah Latunatu Bishak Namanya Rusah Itu Tidak Bisa Dikaitkan Dengan Keragu-raguan Khilafan Lishabra Mallisi Al-Qail Bi'annah Mukhaffafah Beda Dengan Pendapat Ali Shabra Mallisi Mengatakan Kalau Ada Orang Ragu Ini Bayinya Ini Umurnya Sudah Dua Tahun Atau Belum Maka Tetap Dihukumi Kencingnya Adalah Najis Mukhaffafah Walau Uta'ima Ghairan Laban Littagadzi Thumma Uktusira Alal Laban Fil Hawlaini Qabuluhu Fabauluhu Mutawasitah Kalau Berarti Kalau Dia Awalnya Dia Tidak Minum Susu Sebagai Asupan Utamanya Dia Minum Yang Lain Dia Makan Yang Lain Misalnya Dia Minum Susu Formula Karena Susu Formula Ini Kan Tidak Sama Dengan Susu Asi Atau Hewan Yang Murni Susu Formula Ini Sudah Bercampur Dengan Zat Zat Lain Vitamin Dan Lain Lain Maka Kalau Bayi Yang Memang Sejak Awal Dia Minum Susu Formula Atau Susu Buatan Itu Kencing Dihukumi Najis Mutawasitah Tidak Lagi Mukhaffafah Jadi Misalnya Dia Awalnya Minum Susu Formula Atau Benda Lain Selain Susu Untuk Mengenyangkan Perutnya Konsumsi Utamanya Setelah Itu Misalnya Dia Minum Satu Bulan Setelah Itu Sisanya Dia Minum Susu Asi Atau Susu Hewan Murni Maka Tetap Berubah Menjadi Fabauluhu Mutawasitah Hukum Kencingnya Dihukumi Sudah Mutawasitah Tadi Kalau ada Kencing Bayi laki-laki Yang masih Minum Susu Dan Kurang Dari Usia Dua Tahun Air Kencingnya Ini Jatuh Ke Air Kalau airnya Sedikit Maka Kita ingat Pelajaran Tentang Air Maka Kalau sedikit Langsung Otomatis Airnya Menjadi Air Najis Ternajisi Hanya Dengan Terjatuhnya Tertimpa Najis Karena Airnya Sedikit Kurang Dua Kulah Meskipun Sifat-sifat Air Tidak Ada Yang Berubah Atau Kencing Bayi laki-laki Ini Yang Muka Fafah Tadi Terkena Air Yang Banyak Yang Dua Kulah Atau Lebih Tetapi Merubah Salah Satu Sifatnya Maka Juga Disebut Air Yang Najis Maka Air Yang Najis Ini Jika Terkena Pakaian Maka Pakaian Tadi Dihukumi Terkena Najis Mutawas Sitah Nah Itu Yang Dimasukkan Di Penjelasan Syekh Disini Yang Terakhir Najis Yang Terakhir Adalah Mutawas Seringan Eh Najis Menengah Yaitu Sairun Najasad Sairuhuna Bima'nal Baqi Selain Mughaladah Ya Berarti Najis Ini Kalau Bukan Mughaladah Dan Bukan Mukhaffafah Berarti Dia Mutawasitah Udah Gitu Aja Kalau Tidak Masuk Kategori Mughaladah Dan Tidak Masuk Kategori Mukhaffafah Maka Dia Dihukumi Kategorinya Mutawasitah Mughaladah Bisa 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 Juga Maknanya Adalah Semuanya Khilafan Lilhariri Waghairihi Itu tadi yang saya katakan Selain Mughaladah Dan Mukhaffafah Maka Pasti Kategorinya Adalah Mutawasitah Seperti Mughaladah Khamr Dam Darah Yang Mengalir Bangkai Selain Bangkai Manusia Selain Bangkai Ikan Dan Bangkai Belalang Karena Bangkai Ini Hukumnya Suci Maka Selain Tiga Ini Hukumnya Najis Bangkai Sapi Najis Mutawasitah Selain Kencing Bayi Laki Laki Yang Tadi Yang Levelnya Mukhaffafah Wal Madhi Air Madhi Itu Juga Najis Levelnya Mutawasitah Wal Wadi Dan Wadi Itu Juga Levelnya Mutawasitah Wal Rawth Kotoran Hewan Wal Laban Malayukal Ghairal Adami Dan Susu Hewan Yang Diharamkan Untuk Dikonsumsi Kecuali Manusia Manusia Kan Diharamkan Dikonsumsi Tetapi Susunya Halal Untuk Dikonsumsi Jahid Maka Tadi Jadi Lebih Banyak Najis Yang Levelnya Mutawasitah Karena Selain Yang Mughallarah Selain Anjing Dan Babi Dan Selain Kencing Bayi Laki-laki Yang Masih Minum Susu Dan Di Bawah Dua Tahun Itu Sisanya Adalah Najis Mutawasitah Waliljuz'il Munfasil Minal Hayawan Il Hay Hukmu Maitatihi Taharatan Wana Jasatan Illa Sha'aral Ma'akul Il Hay Warish 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 Wawabarahu Fa'innaha Tahiratun Wa'inkanat Maitatuhu Najisah Nah Ini Ada Dhabit Fiqih Lagi Dalam Bab Najis Ya Ma'fusila Minha'yin Fahukmuhu Kahukmi Maitatihi Benda Atau Sesuatu Bagian tubuh Yang terpotong Dari Makhluk hidup Maka Sesuatu Yang terpotong Tadi Dihukumi Sesuai Hukum Bangkainya Ma'fusila Minha'yin Fahukmuhu Kahukmi Maitatihi Contoh Sederhananya Gini Sapi Yang masih hidup Kita potong Ekornya Apakah Boleh Kita makan Ekor Sapi Tadi Ya Kan tadi Masih hidup Sapinya Kita potong Ekornya Maka Ekor Yang terputus Tadi Dari sapi Yang masih hidup Tadi Hukumnya Najis Kenapa Karena Bangkai Sapi Hukumnya Najis Tetapi Kalau Ikan Kita potong Ekornya Misalnya Dan dia Masih hidup Kita potong Siripnya Atau kita potong Ekornya Dan dia Masih hidup Maka Hukum Potongan Siripnya Tadi Dihukumi Suci Kenapa Bangkai Ikan Dihukumi Suci Nah gitu Kecuali Bulu Hewan Yang boleh Untuk Dimakan Seperti Kambing Ya Unta Atau Domba Maka Ini Apa Namanya Bulunya Meskipun Diambil Dari Dari Tubuhnya Ketika Dia Masih hidup Kayak Domba Kita Ambil Kulitnya Untuk Dibikin Kain Wall Atau Apapun Dan Dia Dalam Kondisi Masih hidup Maka Hukumnya Halal Ya Kecuali Bulu Dari Hewan Yang Halal Dimakan Seperti Kambing Atau Domba Wari Shahu Bulu Unggas Ayam Misalnya Untuk Dibikin Satelkok Misalnya Wawabarahu Atau Bulu Unta Fa Inna Ha Tahirotun Bulu Yang Diambil Ketika Dia Masih hidup Tadi Hukumnya Suci Meskipun Bangkainya Dihukumi Najis Kenapa Karena Ada Firmat Allah Wa Min Aswafiha Wa Aubariha Ila Akhir Asha Than Wa Mata An Ilahin Ini Allah Berikan Kepada Manusia Untuk Dipergunakan Dan Gak Mungkin Allah Memberikan Sesuatu Yang Sifatnya Najis Untuk Manusia Nah Begitu Wallahu Ta'ala Wa Alam Bisawab InsyaAllah Kita Teruskan Di Pertemuan Berikutnya Yaitu Bagaimana Cara Membersihkan Tiga Jenis Najis Tadi Najis Mughalladah Najis Mukhafafah Dan Mutawasitah Bagaimana Cara Mensucikannya Dan juga Nanti Kita Masuk Ke Pembahasan Masalah Haid Nifas Dan Wiladah Bagi Wanita Di Pertemuan Selanjutnya InsyaAllah Baik Begitu Dari Saya Semoga Yang Sedikit Ini Bermanfaat Mohon Maaf Atas Kesalahan Salah Ucap Maupun Salah Baca Demikian Semoga Bermanfaat Kita Akhir Bacaan Alhamdulillah Dan Dua Kefaratul Majlis Alhamdulillah Rabbil Alamin Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wattubu Ileyhi Wallahul Muwafiq Ila Aqwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh